Sementara itu, sedara pasokan BBM baik Pertalite dan Biosolar kembali normal di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Terlambatnya pasokan dikarenakan cuaca buruk yang menyebabkan susahnya kapal pasokan BBM bersandar ke terminal kru raya. Di sejumlah SBBU di Banda Aceh, pasokan BBM baik Pertalite maupun Biosolar kembali lancar setelah dua hari terhambat. Keterlambatan pasokan dikarenakan faktor cuaca. Pertalite dan Biosolar memang semakin menipis stok untuk Provinsi Aceh. Diperkirakan stok Biosolar akan bertahan hingga Oktober maupun November. Pemerintah Aceh dan Pertamina juga sudah mengajukan penambahan stok BBM subsidi untuk Provinsi Aceh. Untuk Pertalite insya Allah aman, namun memang untuk Biosolar sedikit over dari kuota yang diberikan oleh BPMI Gas. Hal tersebut sudah kita koordinasikan juga dengan Pemda yang nantinya akan kita koordinasikan kembali ke level pusat untuk dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diminta melakukan pengawasan terkait penyaluran BBM subsidi di Aceh, sehingga stok BBM subsidi tidak akan berdampak ke masyarakat nantinya pada akhir tahun nanti.